Pemirsa petugas kepolisian berhasil menangkap bocah laki-laki berusia 17 tahun yang menjadi tersangka tunggal atas kasus pembunuhan bocah perempuan yang berusia 10 tahun. Korban ditemukan secara tragis dengan kondisi mulut dan tangan terlakban serta terbungkus karung di pacet Kabupaten Bandung. Petugas kepolisian Satres Krim Polresta Bandung berhasil menangkap dan menetapkan bocah berusia 17 tahun. Sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan bocah perempuan berusia 10 tahun. Korban ditemukan secara tragis tepat di belakang rumahnya dalam kondisi mulut dan tangan terlakban serta terbungkus karung yang diletakkan di tumpukan kayu. Mirisnya tersangka yang juga masih berstatus pelajar kelas 12 ini merupakan tetangga korban yang rumahnya tak jauh dari kediaman korban. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Polhendra Kurniawan, dari hasil autopsi selain ditemukan luka di bagian kepala juga ditemukan cairan pada alat vital korban. Motivasi mengapa pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena pelaku sering melihat video porno. Dalam handphone pelaku kita menemukan banyak sekali koleksi video-video tersebut sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Ada pun motif mengapa menghabisi korban karena tidak ingin terukap siapa yang melakukan kegiatan perbuatan cabu tersebut. Sebelumnya pada selasa malam lalu warga desa Tanjung Wangi digegerkan dengan hilangnya bocah berusia 10 tahun yang tak kunjung pulang ke rumahnya seusai mengaji. Tersangka kini harus menjalani serangkaian pemeriksaan khusus didampingi pihak BAPAS karena masih di bawah umur. Namun tersangka tetap dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisneidi, Pelaporkan.